Jalum Jumaat yang mengasihi Tuhan, sungguh pada hari ini kita beribadah semua dan segala syukur kita dihadiratnya yang dus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan Allah di tengah-tengah dan bersiapkan pada saat-saatnya. Kami memungkinkan cinta besar dalammu Ajar Tuhan Ajar Tuhan Rami Mau cinta besar dalammu Ajar Tuhan Ajar Tuhan Pertolongan ibadah kita pada hari ini Hanya dalam nama Allah Bapak Allah Putra dan Allah Rok Kudus Allah Tritunggal yang Esa Yang terus memelihara umatnya Dengan damai sejahtera dari surga Kiranya memberkati ibadah kita Amin Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari Yeremia 17 Ayat 7 sampai 8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Yang tidak akan mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Jemaati silahkan duduk Tahun telah berganti Hari-hari yang kita lalui Terus bergulir Bahkan hari ini pun Waktu kita terus berputar Dan yang pasti yang kita rasakan bersama Adalah betapa besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan terus memelihara Melewati segala musim Besar setia Tuhan terus memelihara Tuhan terus memelihara Terus memelihara Semềmati Sem止 стороны selamat menikmati 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 Yaitu jika kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Mari saya undang Jumat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mohon pengampunan dosa. Bapak di surga, kau adalah Allah yang setia dalam memelihara kehidupan kami. Bahkan hadirmu dalam Natal yang baru kami rayakan. Bapak bertujuan untuk menjadi jalan dalam menyelamatkan kami yang penuh dengan dosa. Kami mengaku banyak hal yang sudah kami berkuat yang mengarah pada dosa. Baik dalam bicara, bertindak, dan pikiran kami. Semua telah tercemar dalam dosa. Kami tidak menjadi saksi akan kasih pengorbananmu. Kami tidak setia akan imankanmu. Ampuni dosa kami, ya Tuhan. Kiranya, awal tahun ini, kami dapat kembali berkomitmen. Untuk setia kepada Tuhan. Menjadikan satu-satunya, sadaran dalam hidup dan jurus selamat. Pulihkan hidup kami, dan jadikan lahir kembali. Melalui daramu yang terjurang, membasu dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah yang mengingatkan akan kasih Tuhan kepada kita. Lukas 23, ayat 34. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan. Kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru. Mulai dari naksnya. Satu, dua, tiga. Masmur 119, ayat 105. Firmanmu itu pelitah bagi itu, dan telah bagi jalanmu. Jemaatnya, silakan hidup. Pelangkah di jalan yang terang, pasti lebih mudah untuk melihat dan melewati rintangan. Jalan yang terang, juga membuat kita mampu lebih luas dan jelas, melihat dan menikmati kemurahan Tuhan. Dengan segala rancangannya untuk kehidupan kita. Jalan yang terang itu dapat kita lalui dengan penang hati firmannya. Kita pujikan bersama dengan penuh rasa syukur dan kemurahan. Baik pertama, silakan kembali. Silakan kemurahan Tuhan. Silakan kemurahan Tuhan. Baik pertama. Silakan kemurahan Tuhan. Silakan kemurahan Tuhan. Silakan kemurahan Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah dibersilakan duduk kembali. Saudara Ariel bisa berlutut. Saudara Ariel Saketira, dalam nama ala Bapak, Anak, dan Roh Kudus, saya tegukan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus, imanmu terpelihara. Amin. Saya menghadap ke jemaat. Saudara Ariel Saketira, dengan resmi telah menjadi anggota gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Mari jemaat kita sambut dengan bertepuk tangan dengan sikap berdiri. dengan sikap berdiri. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara Ariel bisa menghadap ke saya lagi. Kita akan memberikan berkat kepadanya. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai, sejahtera. Mulai saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak Danu akan memberikan surat CD. Bisa? Ya bisa. Sambil lihat di foto. Mari kita berikan aplos kembali. Saudara Ariel bisa kembali duduk ya. Sebelum duduk, ya boleh disitu. Tetap disitu berdiri. Tetap berdiri ya. Saudara Ariel ini bisa berdiri di tempat ini semua karena orang tua. Saya lupa. Saya persilakan Bapak Andri, sekeluarga dengan mama, dengan mama mertua bisa bangkit berdiri. Kita berikan aplos kepada keluarga yang sudah menjaga, membimbing, sehingga saudara kita Ariel ini dibawa ke tempat ini dengan komitmen sendiri. Kiranya ini menjadi berkat buat kita, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita berikan tepuk tangan lagi. Ya. Itulah semangat keluarga GKT Ampenan, Bapak Andri, sekeluarga bisa duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya persilahkan rekan-rekan penatua untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Bisa di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa dibantu oleh Lesa Hana dan Lesa Eli, bisa membantu. Silakan. Ya, supaya kita bisa lebih efektif. karena rekan-rekan penatua yang lain ada mereka yang ada di luar kota dalam suasana liburan tahun baru. Baik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya harapkan kita tetap tenang karena roti dan anggur akan dibagi dari tempat ini. Bapak Danu dan Bapak Anafi, silakan membuka meja perjamuan. Perjamuan kudus yang kita lakukan di awal tahun ini adalah perjamuan kudus yang khusus. Karena tidak semua gereja mengadakan perjamuan kudus di awal tahun. Tetapi gereja kita sudah punya tradisi, sudah punya kerinduan setiap awal tahun kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan dan mempunyai beberapa makna. Yang pertama, perjamuan kudus ini mengingatkan penderitaan Kristus di masa lalu. Tuhan sudah mati untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, perjamuan kudus mempunyai makna sekarang, yaitu persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Jadi perjamuan kudus ini mengingatkan persekutuan kita sesama anggota. Kalau ada jemaat syukuran, kita ikut senang. Ada jemaat buka toko, kita ikut senang. Ada jemaat punya anak, ikut senang. Ada jemaat yang sedang dalam kesusahan, kita juga ikut empati dan simpati. Kita mendukung, mendoakan, menghadiri, kedukaan atau apapun juga. Inilah konsep satu tubuh yang harus ada di dalam kehidupan kerja. Yang ketiga, perjamuan kudus ini mempunyai makna pengharapan akan kedatangan Kristus. Yaitu makna yang akan datang. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa Kristus akan datang yang kedua kali dan kita tidak tahu kapan Kristus itu datang. Oleh karena itu kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan hidup kita pun terbatas, kita tidak tahu. Maka sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memeriksa diri dengan baik supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanan Kristus menjadi teladan bagi kami. bagaimana kami harus membalas segala anugerahmu ya Tuhan. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan kuduskanlah roti dan anggur ini agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini kami dapat bertambah-tambah dalam anugerahmu. berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerahmu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salibmu dan menyebut engkau sebagai Tuhan kami di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba tapi lepaskanlah kami dari para ejak karena karena engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama namanya Amin Cemaat dipersilakan duduk kembali pada malam pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata ambillah makanlah inilah tubuhku sesudah itu Yesus mengambil cawan mengucap syukur atas cawan itu lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu sebagai hamba Tuhan saya tetap mengingatkan bahwa perjaman kudus ini boleh diterima bagi mereka yang sudah dibaptis anak-anak lalu setelah dewasa disidi atau bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang sudah mempersiapkan hati agar melalui perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kita mari saya mengundang bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan dan kesiapan hati saya mengajak kita untuk bangkit berdiri kita nyanyikan roti hidup jiwa kita nyanyikan bersama-sama para penatua dan hamba Tuhan akan membanggikan roti dan hati dan hamba Tuhan dan hamba Tuhan Dalam pintaku pujainu Noribu padamu roti Yesus roti Yesus roti Atumiko 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita Kita angkat roti di tangan kanan kita Yesus berkata Inilah tubuhku Ambillah Makanlah Sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara Dengan iman dan rasa syukur Silahkan makan Mari kita siapkan Anggur di tangan kanan kita Kita angkat anggur di tangan kanan kita Yesus berkata Jauhan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku Ambillah Minumlah Sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara Dengan iman dan rasa syukur Silahkan minum Oleh karena kemurahanmu saja ya Tuhan Bisa angkat anggur di tangan kanan kita Oh oleh kebaikanmu saja ya Tuhan Oleh karena kebaikanmu saja ya Tuhan Terima kasih Sebagai kompet pun kita Terima kasih Oh Tuhan Oh Tuhan Memangkan tanganmu Selamatkan ku anjay Amiku Terima kasih Semangat ku anjay Kau memangkaukan ku anjay Selamatkan ku anjay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tundukkan kepala dan hati kita. Saya ingin baca kita untuk berlaku. Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Tuhanyesous dan Yesus sic. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih